Sekarang kami akan mengajakkan untuk melihat pameran terbesar se-Asia Tenggara, Jakarta Fair Kemayoran yang akan digelar di J-Expo Kemayoran. Pameran yang digelar untuk menyebut ulang tahun Jakarta ke-488 ini akan berlangsung selama 37 hari. Kita bergabung bersama rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari J-Expo Kemayoran. Gita, apa saja yang menarik yang ditawarkan dari Jakarta Fair Kemayoran kali ini? Tentu banyak sekali hal yang menarik yang akan ditawarkan di Jakarta Fair Kemayoran 2016 kali ini. Tidak jauh berbeda dengan Jakarta Fair di tahun-tahun sebelumnya. Untuk Jakarta Fair tahun ini masih tetap akan menyuguhkan ratusan stand yang akan menawarkan banyak sekali mulai dari produk rumah tangga, makanan, minuman, otomotif, elektronik dan masih banyak sekali yang tentunya akan disuguhkan di Jakarta Fair Kemayoran 2016 kali ini. Dan juga menariknya bahwa Jakarta Fair Kemayoran 2016 akan digelar selama 37 hari. Ini dengan tenggak waktu yang cukup lama karena sesuai dengan tema yang diusung oleh pengelola dari Jakarta Fair 2006 yakni Ayo Lebaran Bersama di Jakarta Fair. Sehingga ini bertujuan agar warga DKI Jakarta yang tidak mudik lebaran ataupun juga warga di luar DKI Jakarta yang datang ke Jakarta untuk bisa menikmati suguhan yang ditawarkan di Jakarta Fair Kemayoran 2016 kali ini. Tentunya Jakarta Fair ini disuguhkan juga atau perhelatan pameran terbesar se-Asia Tenggara untuk menyambut ulang tahun DKI Jakarta yang akan jatuh pada tanggal 22 Juni 2016 mendatang. Dan nantinya Jakarta Fair 2016 ini akan dibuka secara resmi hari ini tepat 10 Juni pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dan juga ada kementerian dari menteri dalam negeri yakni Cahyo Kumolo dan rencananya akan ada pesta kembang api terbesar yang akan digelar untuk menyambut pembukaan Jakarta Fair 2016. Jadi bagi Anda warga DKI Jakarta yuk mari berbondong-bondong datang langsung ke Jakarta Fair Kemayoran 2016. Untuk sementara Robert kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Marcelina Gita atas informasinya langsung dari J-Expo Kemayoran Jakarta.